Oh iya guys, saya pengen bahas isu tentang busit update guys Waduh, ini banyak kontra, pro kontra ya Pro kontra ya, banyak yang udah bosen dengan busit Banyak yang sudah meninggalkan gitu ya Apa bahasanya guys, banyak yang sudah Ya nanti isunya gini Nanti kalau udah update, come back anjek gitu ya Halo Cuy, balik lagi di channel Kang Saman Di video kali ini saya mau bawa mobil yang sudah familiar Banyak di jalanan, banyak kalian ketahui, ketemui Dan saya juga, ini dia mod mobil Toyota Agya Tahun 2017 yang facelift tipe G ya Dulu sempat pernah beredar ya mobil ini Mobil kecil mungil yang isunya itu seperti ini Pengen punya Toyota, paling murah Toyota Agya Solusinya Oke selanjutnya, sebelum kita lanjut ke videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Terima kasih telah menonton video terlebih dahulu Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru Dari channel Kang Saman Kalau tidak subscribe, silahkan like video ini Soalnya video ini ke teman-teman kalian Oke, 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 oke Sudah ready disini di depan tulisan Selamat datang di Bukit Tinggi guys Nah ini dia mobilnya ya gengnya Sudah tidak asing lagi ya risinya ya gengnya Sudah 17, 18, 18, 19, 20 20, 21, 22, hampir 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun Mobil ini menemani di jalan raya Indonesia Tepatnya di negara kita ya geng ya Dan kita keluarin dulu Karena mau nge-review tipis-tipis Jadi harus di tempat luas Oke Bentar, bentar, bentar Uh, enak kayaknya Enaknya Uh, bentar, bentar, bentar Uh, blessed masih Kita nge-review aja di mana guys Bentar Bawa jalan dulu aja Gimana geng Saya, 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 saya Bingung nih Bingung guys Bingung guys Di mana guys Di sini kayaknya Di depan rumah gitu Biar saya akan-akan kayak Rumah punya mobil ya Toyota Agya gitu ya geng ya Oke Kita berhenti di sini saja Kalau begitu Nice Yuk, tak rem tangan Kita lihat Toyota Agya Agya masih Oke Kelihatan di sini Saya masih menggunakan Livery Ori Belum buat livery Dan kelihatan di situ Ada bagian Plat nomernya Nah, ada autor mode Seperti biasa Nanti kredit lengkat aja Atau di deskripsi ya geng ya Tuh Seperti itu looknya Detailnya lumayan dapet sih geng ya Tuh Kalian bisa lihat di sini Yang varian fast lift Jadi ada smellnya Ada wajahnya Ada bentuknya Kita geser ke sisi Ini dulu Ini trafiknya kok cupet banget Gak tau kenapa guys Oke Seperti ini sisi sampingnya Ini kelihatannya Untuk velgnya udah diganti Dekaki-kakinya Tapi kurang tau juga Mohon dikoreksi ya geng ya Kayaknya masih standar ya Masih oke Di sini mobilnya kecil Mungil Mobil keluarga Mobil kota Ya Tidak banyak Yang dibuat Untuk jarak jauh ya geng ya Atau mungkin dimodifikasi Banyak juga Oke kita geser ke belakang Nice Nah ini mobil yang Sangat Murah katanya Ya gengnya Tapi belakangnya juga Lumayan detail Di sini lihat dari modnya Astra Toyota Logo Toyota Seperti itu Agia tipe G ya guys ya Dan plat nomornya Masih ada Watermark author Modnya Oh ya Ini ada template juga Ada template Jadi kalian bisa Custom livery Mungkin custom template Nomor juga Juga bisa ya Masih Oke mantul Kita ke dalam Kabin Nanti-nanti Kita sisi kiri dulu Nah Yuk kita lebih sama ya geng ya Yuk kita ke dalam Kabin Masih seperti Kabinnya Nah Sisi agak gelap Terakhir Nah Jika lampunya dinyalakan Memang ada lampu nuansa Di bagian dashboard Masih Kelihatan di sini Sisi terberfungsi Speedwriter berfungsi Sudah saya cek tadi ya Nanti kita cek bareng-bareng lagi Terus mapnya di sisi tengah Lumayan besar Headnya puteran Acesaris AC Dashboardnya Hmm Agak gelap Mohon maaf Nanti Kita cari sisi yang terang ya Oke kita lanjut ke Bagian animasi Animasi pertama Animasi pertama Buka pintu Bagian sopir Yes Tidak asing ya Modnya azumot Ini convertannya Kayaknya azumot Pokoknya seperti itu Fitur-fiturnya Udah bisa hampir Diafalin Kita lanjutkan Animasi kedua Animasi kedua Untuk Yang ini Kayaknya yang ini Yang agak beda Ya geng Jarang-jarang ini Ya ini Wipernya bisa terangkat Jadi nuansa-nuansa Mobil dicuci itu loh geng Ya tuh Wipernya bisa diangkat Seperti itu Di animasi kedua Lanjut ke animasi ketiga Des Animasi ketiga Untuk Bentar Belum terdeteksi Belum terdeteksi guys Bentar guys Oh Kayaknya di dalam Tes Oke Animasi ketiga Belum terus Kalian fokus di bagian Kaca Pintu Ya geng-nya Animasi ketiga Menurunkan dan Menaikkan kaca Mas itu Kelihatan ya guys Bentar Tuh Bisa naik Turun kacanya Oke Dan pastinya Tombol pintu disini Buka pintu semuanya Yang belum terbuka tadi Jadi disini Semua pintunya Bisa terbuka Mas Sayangnya Yang belakang Enggak Harusnya bisa Kayaknya Yang kedudukannya Asli ya geng-nya Oke Langsung aja Ini lampu sudah saya nyalakan Detailnya seperti itu Lampu mundur juga berfungsi Nice Kalau kita bawa jalan Tak ubah dulu Ke transmisi otomatis Ya geng-nya Karena ini mobil kecil Dan Muatannya kecil Harusnya tidak Berat tarikannya ya guys Oke Langsung aja Tak kerasin dulu Volumenya Tutup pintu Di daerah bukit tinggi Tarikan pertama Untuk kalian Terus Oke Lumayan enteng juga ya geng-nya Karena yang mengingat Ini mobil Ringan Mobil keluarga Mobil kota Oke Tak bawa jalan dulu aja Tuh Looknya seperti itu Kali ini saya pakai OBB Ori Son Ori Jadi sonnya juga Ori Dan ini Terdengar Suara son yang sangat Standar ya Sayangnya disini Yang masih kurang Menurut saya Itu masih bisa Blasur ngempot Karena Mungkin Bebannya Ringan Jadi kalau pas kita Kecepatan tinggi Apalagi tadi saya kan Pakai transmisi Manual guys Pustak Buantarin Pol Top Speed Langsung Minggu Mas Yut Langsung Ngewempet Cess Gitu Gimana guys ya Karena ini Mobil keluarga Mobil kecil Kita 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 Kedalam Kabin Ini dia Kabin Sayangnya Ada nuansa Seperti tampilan Agak sisi kanan Yang kurang pas Tapi Mohon dimaklumi Karena Tekstur mobilnya Seperti itu Kelihatan disitu Ada map Terus Kita salah jalur Kayaknya guys Salah jalur gak guys Saya takutnya Salah jalur Oke Ada map yang lumayan besar Speedometer Berfungsi Ya Kelihatan Detailnya juga Dapet banget Setelnya Berfungsi Guys Dashboardnya nih Terang Kalau terang Kelihatan ya Aduh Sesengkot Saya bilang apa Dia omongin Mobilnya itu Ngeblasur Geng Maksudnya Gampang ngempot Gitu ya Jangan kebut Keputan Hati-hati lah Oke Kita coba naik Ke atas sana Ini kayaknya Tembus terminal Aku lupa Daerah sini Kita naik aja Naik aja guys Terminanya di bawah Harusnya Aku lupa sih Kayaknya iya guys Oh iya Bener Bener Bukit tinggi Terminal Tuh Terminalnya di atas Aku gak lupa Ingat Geng Semoga dimalumi Jarang main Di map Sumatera Oke Kasih Oh iya guys Saya pengen bahas Isu tentang Busit update Ini banyak Kontra Pro kontra Pro kontra Banyak yang udah Bosan dengan Busit Banyak yang Sudah Meninggalkan Gitu ya Apa bahasanya guys Banyak yang sudah Ya nanti Isunya gini Nanti kalau udah update Come back Andai Gitu ya Ada beralih pada Game-game Sebelah guys Ya mohon dimalumi Mohon dimalumi Karena yo gak tau Ini kepastiannya Jadi yo Ada isu juga Menunggu yang tidak pasti Itu sangat menyakitkan Besti Oh Ya seperti kita Menunggu update Nyabusit Gak tau kapan ya King ya Ya Saran saya Seperti biasa Kita sebagai player Cukup menikmati saja Menunggu saja Boleh Kalian berpergi Atau menjajel game lain Itu Kalian Boleh-boleh saja Untuk menghilangkan Rasa bosan Itu boleh-boleh saja Kalau udah update Come back Juga boleh Sangat bagus sekali Tapi kalau kalian masih Tetap bertahan Seperti saya Bermain Dan membuat konten Seperti ini Lanjutkan Semangat Oke mungkin sekian Dulu kita Review Mod mobil Toya Akia 2017 Full file Selift Tipe Status free Link download Credit mode Semua tak Santumin Di deskripsi Oke buat teman-teman Yang belum subscribe Terlalu Kang Saman Dimohon subscribe Terlebih dahulu Dan nyalakan Notifikasinya Agar tidak ketiga Lain upload Video terbaru Dari channel Kang Saman Kalau kalian udah subscribe Silahkan like video ini Share video ini Ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax